mandi, katanya kaku, segala macem saya pake waktu dikirim, saya minum waktu itu masih jaman yang sakit ya, sekarang kan botol saya minum baru 3 sakit lah, kalau gak salah itu 3 hari saya udah bisa genggam saya bilang, waduh luar biasa karena saya udah 2 kali ke dokter sudah di ronsen tidak apa-apa kata dokter bingung dikirim, kasih obat menahan sakit doang habis itu, ya sakit lagi saya ganti lagi dokter akhirnya ketemu dengan Noni oh sih dari Noni udah langsung jadi langsung bisa gerak lagi berkata dengan hemohemnya kapan? saya malah taunya saya malah taunya saya dari 2018 udah minum hemohem cuman bolong-bolong 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 itu dalam arti kadang-kadang saya beli, karena waktu itu kan mahal dan susah ya terutama susah kan jarang ada di Indonesia saya minum hemohem itu ya udah cukup lama sih semenjak masih ada di luar di Korea kita punya itu hemohem saya sempat pesen tapi kan lama masuk ke Indonesia nah disitu saya ada riwayat gula ya Anita ada riwayat gula tempat saya kaget sebenarnya saya juga gak merasakan begitu tinggi gula saya HG1C-nya dokter waktu saya di pertama kejadiannya malam-malam setengah tiga jadi saya kesaksian nih gak apa-apa ya saya kesaksian ya kata pak setengah tiga itu pagi badan saya keringutan di ini keringutan besar-besar sekali kan kok pandangan saya kayak kosong gitu loh isi saya mau kasih mau kerik saya mau kasih angin saya bilang ini ada sesuatu yang gak bener yang gak beres dalam tubuh saya saya bilang gitu lu belesin baju taruh di tas kita berangkat langsung ke rumah sakit Anita Anita nge-lag ya muter-muter enggak 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 oke terus waktu saya saya sempat bawa mobil ke rumah sakit sampai rumah sakit saya udah gak tahan karena pandangan agak sedikit kosong gitu ya akhirnya Pak asat pam di rumah sakit jam setengah tiga pagi jam tiga lah dia minta pindahin mobil saya lemparnya kuncinya ke dia tolong pindahin aja saya masuk IGD dokter cek cek dia bilang enggak apa-apa saya bilang enggak apa-apa bagaimana saya bilang saya yang merasakan waktu itu dia kasih obat saya dipindahkan ke satu tempat jadinya masuk satu tempat kamar saya pagi ketemu lagi kan dokternya mana saya tanya dokter mana ini kok didiemin aja terus dia si dokter jaganya itu memanggil dokter khusus dia bilang kamu tolong carikan lah dokter yang spesialis khusus saya bilang itu ini saya sepertinya kayak ada sesuatu di dalam tubuh saya langsung dicarikan dokter spesialis jantung waktu itu didiagnosa kata jantung oke kayak ya saya itu aja diprekses dalam macam treadmill dia bilang ada penyempitan di pembuluh belakang kan dia ada tiga ya dia ada pembuluh belakang kalau jantung itu ada tiga pipa kapilernya saya di belakang di punggung menurut dokter ahli jantung saya dikasih obat 15 kok gak salah waktu itu banyak banget kok banyak sekali semenjak disitu saya kok berasa masih kurang kurang enak ya gitu loh saya ambil internisnya khusus internisnya gula saya kelihatan iya susah ya susah ya ternyata gula gula saya berapa nita berapa berapa 7 hanggis hapusnya wah itu sangat luar biasa amit-amit jangan lagi ya teman-teman jangan 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 yang saya merasakan ya buat saya itu pengalaman yang buruk sekali saya gak ada jejala gak ada apa-apa yang saya rasakan biasanya kalau gula kan ada sesuatu yang dirasakan bla 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 gitu kan iya saya rasakan cerita nah disitu pas dibilang gula 11,7 lagi satu senyak dokter kaget dokter benny namanya khusus bagian gula diabetes saya sempat berobat sama dia beberapa tahun sama dia di program juga sampai dulu badan saya gemuk iya gak boleh gak boleh teman-teman badan gak boleh gemuk makan mulut ini dijaga sama kayak saya suka makan dulu ngeliat ngeliat kober wah dulu gitu kan iya luar biasa luar biasa setelah setelah saya ikut program dokter dokter kasih obat cuma naik turun naik turun saya kan juga bingung kalau begini aja saya bisa ketergantungan obat kebetulan saya mengenal atomi ini belum masuk ke Indonesia dan saya baca ingridiannya untuk memulihkan stamina kenapa kita bisa kena sakit stamina kita ngedrop apalagi saya kurang olahraga benar banget benar banget memang gak suka olahraga baru sekarang ya gym ya baru sekarang nge-jim gitu kan udah tua mungkin nge-jim nah ini pengalaman gula saya kemungkinan saya sambil minum omohim juga akan bolong-bolong ini omohim saya udah siap selalu nek woy dia gede dia gede saya satu ini di satu paket nanti saya cinta kan bahwa omohim ini sangat luar biasa dalam keadaan yang sekarang ini ya ini nanti sambil saya tanya kesana saya cipta pada waktu itu omohim susah saya minum beli nah disitu mulain kadar gula saya menurut dari 11,7 itu turun jadi 10 perlahan-lahan nah itu pun mungkin dibantu juga dengan obat dokter ya saya jangan lepas dokter tetap konsultasi dokter ya dokter benny bilang ya gak boleh cepet pak mesti pelan-pelan oh ya oke dok apa yang saya harus lakukan satu mulutnya displester katanya jangan banyak makan oh kejam amat kejam amat ini makan biasanya makan kayak padang kan habis satu saya gak makan separuh paling oh saya kira habis dua biasanya padang bungkus bukan makan di padang sana di tempat kalau di tempat kan dikit itu bisa habis nah lama-lama dokter bilang jangan jangan kena nah jangan kena kambuh saya kurangin terus nah lambat laluan itu turun tetap minum biarpun susah tetap secara sehari berapa dua sosep waktu itu emang saya masih belum mengerti di atomi saya hanya dengar-dengar saya minum satu jadi saya minum satu oh lama-lama memang masih turun ada penurunan nah setelah saya kenal dengan masuk ke atomi ini kenal benar-benar apa sih ingrediennya emohim saya pelajarin ternyata luar biasa saya gak minum satu lagi karena saya tahu kasiatnya yang minum dua jadi benar pagi satu sore satu terus nah ini pengalaman jadinya pribadi bulat saya setelah mungkin saya sakit ini tangan keras gitu loh aku sekali minta gak bisa gini jadi ada ini aja kayak kayak apa gitu loh kayak ada kejang di uratin gitu iya kok berpengamanya kan ya di question answer ini kenapa gak bisa gini ya itu saya minum noni karena saya lihat noni ternyata buat bulak pun bagus saya minum noni baru tiga hari tiga saset waktu itu ya noni masih sasetan sehat puji Tuhan sampai sekarang aduh aduh min min gulanya saya balik normal 6 dari 11 kok iya berapa lama lama ya hampir lama setahun lebih setahun lebih setahun lebih tapi mak maintain segitu karena sekarang ini pandemi saya belum ngecek lagi biasanya saya per tiga bulan ngecek nah sekarang pandemi ini kan ngeri keadaan ya pandemi nah ini saya cerita masuk pandemi nah pandemi sekarang ya teman-teman karena pengalaman saya juga saya di vaksin udah dua kali waktu itu gak jaminan vaksin itu wah kebal mau covid ini saya sebelah mulai yang lalu kok karena saya varian delta saya ada riwayat gula aduh komorbin komorbin aduh ngeri kan takut bersyukur saya tadinya gak ngerti ini apa ya penciuman saya gak ada perasa saya gak ada biasanya kan kita suka mandi tuh mandi kan ada siwir-siwir wangi juga gak ada gak ada gak siur bukan gak ada gak siur kecium sampai saya bilang kok begini ya sampai saking penasarannya saya beli itu ibon saya buka saya cium gak gak kecium kalau saya masih kecium terasi kayak gitu masih kecium saya bukan bau terasi gak tau apa gak jelas gak jelas gak jelas itu ibon saya gini keras mendahalkan itu baunya menyengat sekali waktu saya gini wah ini udah covid saya bilang ini dasyatnya ini saya naikkan tadinya satu pagi satu sore saya hantam dua pagi dua sore empat satu itu saya minum lagi vitamin C saya juga satu hari tiga pagi siang sore 1650 saya minum karena saya kan sakit takut karena ada bawaan tadi kan lebih luar biasanya lagi istri saya sekamar dia cuma minum emohim probiotik kena kok emohim dan probiotik sama vitamin C dia minum enggak kena saya selalu pakai masker saya juga saya juga nah ini teman-teman jangan main-main kalau covid yang omikron ini masih agak mending ibaratnya tetap kita jangan lengah jaga protokol kesehatan masker ini membantu sekali saya misi pakai setiap malam waktu saya kena enak 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 anak saya enak karena anak saya minum emohim istri saya minum emohim saya minum emohim saya campur pakai air panas setiap pagi ya kayak minum teh cakep ya saya juga jadi saya buka saya aduk minum anget-anget nah gitu ini pengalaman pribadi saya saya pikir sudah divaksin dua kali jagoan tidak tidak jaminan tidak jaminan saya juga gak tahu kenanya dimana kemungkinan kita kan sedang keluar namanya orang laki-laki pasti nyari uang kan kemungkinan kita gak tahu terpirus dari mana saya sangat takut sekali pertama sangat takut sekali tapi setelah saya minum emohim vitamin C probiotik dan pakai maskeran selalu pakai maskeran tiga hari ini wah hebat kok wah hebat kok pas saya mandi eh kalau wangi saya ada lagi disitu dah siapnya teman-teman atom ini luar biasa luar biasa dan jangan lupa ada tambahan kalau tenggorokan kurang kurang enak propolis iya iya ini propolis ini luar biasa kalau kita lagi ada enak di sini panas semprot rasanya di sini sakit sekali tapi lama-lama sehat tapi tapi mas tapi rasa rasa awalnya itu aduh sakit banget kayak diiris terutamanya kayak diiris itu tenggorokannya udah panas disomprot aduh kayak diiris di sini minta tolong gitu loh sampai segala cara juga saya dengar nih dari teman-teman coba pakai air garam cek humur apa di humur itu pun saya lakukan waduh sakit kayak diiris di sini nah gitu aja nita jangan-jangan yang mungkin kita tehat sekarang nih mau nanya juga sesudah COVID-19 minumnya berapa banyak saya tetap minum pagi 1 jadi agak sesudah COVID-19 menurun ibaratnya udah hilang di tubuh saya udah negatif saya minum pagi 1 sore 1 gitu ya itu ya teman-teman dia punya stamina saya ya maaf gitu loh stamina laki-lakinya waktu penanggula maaf jagoan kita udah gak ada RIP ya RIP ya suko aduh itu kasihan juga itu kasihan setelah saya minumnya ya puji Tuhan ya cuman jangan gak setangguh dulu ya 24 tahun 25 tahun gitu loh sekarang udah sehat sehat dan penampilan juga ya kok sekarang ya kan kalau mudah keber kalau mudah keber beda beda dulu dulu gitu kan itu mungkin suatu saat mungkin suatu saat kok banyak teman-teman yang udah lihat seperti itu kok beda ya tadi saya bilang berkat atomi saya bilang banyak produk atomi yang saya rasakan banyak manfaatnya gitu waktu Nita kena covid kan saya udah bilang Nita kamu kena covid hati-hati pertama kan suami gitu langsung kan kamu saya udah tau itu gejalanya karena saya udah tau wah ini yang kamu rasakan kamu kena lah positif lah tapi waktu saya suruh kan langsung negatif beranya Nita berapa hari itu Nita sebenarnya enggak juga sebenarnya enggak juga kok ini papanya aku papanya aku bergema ya global bingung juga sih kenapa ini tadi udah koberna nanti saya masuk lagi ke teman-teman gitu supaya terus kayak begini takutnya ini takutnya nunggu aja ya gitu jadi kayaknya saya makasih sama Pernat udah mau sudah mau saya mau berbagi karena saya double jadi saya udahin dulu saya udahin dulu saya double enggak enggak untungnya enggak untungnya jadi saya sekarang sekarang saya cut dulu sekarang saya cut dulu terima kasih banget udah berbagi nanti saya akan masuk lagi dengan Bunda Trias ya thank you kok thank you bye-bye semuanya sampai malam sampai malam terima kasih